Hendak menggasak sepeda motor seorang pencuri tewas. Pemilik sepeda motor yang merupakan anggota TNI menembak pelaku saat hendak melawan. Maling motor ini juga sempat diamuk masa. Abdul Aziz tewas ketika hendak mencuri sepeda motor di kawasan Simurjo, Surabaya, Rabu Dinihari. Kawanan ini tidak tahu motor yang hendak digasak adalah milik seorang anggota TNI. Saat kepergok, pelaku berupaya melawan dengan mengeluarkan senjata. Terdiri dari senjata tajam dan senjata api mainan. Merespon, pemilik kendaraan motor yang merupakan personel angkatan laut aktif di Satuan Komando Pasukan Kata Klantama 5 Surabaya pun melepaskan tembakan dari balkon rumah. Dua pelaku kabur, sementara satu lainnya yaitu Abdul Aziz tumbang. Abdul Aziz meregang nyawa setelah kemudian juga jadi bulan-bulanan masa. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti. Awalnya kasus 363 Ranmor Roda 2. Kebetulan korban ini seorang anggota TNI aktif dari angkatan laut, dia korban. Pelaku ini ada tiga, pakai sebuah motor, dua, perbonjangan satu, satu yang masuk ke dalam satu kewaran. Melihat gerak-geringnya itu, ternyata pelaku ini membawa senjata air shotgun. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian benarkan adanya penembakan. Warga ungkap pelaku tertembak di bagian punggung dan kaki. Dua rekan Abdul Aziz masih buron, polisi masih mendalami kasus ini. Termasuk terkait aksi main hakim sendiri oleh warga. Juli Susanto melaporkan untuk NET.